Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai ketatanegaraan dalam sejarah Islam Umayah, Abasyah, dan Turki Usmani Kelompok kami terdiri dari Pertama, Sebtian Cahya Utomo MIM 192 11 11 50 2. Indraswari Pramudani MIM 192 11 11 72 3. Aktifah Fajar Rahmadani MIM 192 11 11 73 Pertama, Pengertian Bani Umayah atau Kekhalifahan Umayah adalah Kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafahur Rashidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Hijriah di Jazirah Arab dan sekitarnya Atau beribu kota di Damascus Serta dari 756 sampai 1031 Hijriah di Kurdoba Spanyol sebagai Kekhalifahan Kurdoba Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayah bin Abed Asyams Kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayah Yaitu Mu'awiyah bin Abu Sofyan Atau kadangkala disebut dengan Mu'awiyah Sistem pemerintahan Sistem pemerintahan yang digunakan oleh dinasti Umayah Adalah Heridetis Atau Kerajaan Turun Temurun Langkah ini dilakukan karena ambisinya Untuk menguasai dubia Islam Yang dipimpin dari golongannya sendiri Berawal dari pengangkatan anaknya sendiri Yakni Yazid bin Mu'awiyah Kemajuan dan Perluasan Wilayah Pada masa Mu'awiyah bin Abu Sofyan Perluasan wilayah yang terhenti pada masa Kekhalifah Usman bin Afan dan Ali bin Abi Talib Dilanjutkan kembali Dimulai dengan menaklukkan Tunisia Kemudian ekspansi ke sebelah timur Dengan menguasai daerah Khurasan Sampai ke Sungai Oksus dan Afganistan Sampai ke Kabul Sedangkan angkatan lautnya Telah mulai melakukan serangan-serangan Ke ibu kota Bizantium Konstantinopel Sedangkan ekspansi ke timur ini Kemudian terus dilanjutkan kembali Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara Menyeberangi Sungai Oksus Dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khwarizmiya, Firkana, dan Samarkan Tentaranya bahkan sampai ke India Dan menguasai Balukistan, Sin, dan daerah Punjab Sampai ke Multan Kemudian penyebab runtuhnya Dinasti Umayah mengalami masa kemunduran Ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan Karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa Dalam faktor eksternal maupun internal Di antara yang paling berbahaya adalah Gerakan Khawariz di Oman Syiah di Kufah Akhirnya pada tahun 133 Hijriah Atau 750 Masehi Revolusi Bani Abasyah Berhasil menghancurkan Kekhalifahan Bani Umayyah Islam pun berganti Dan dikuasai kembali Oleh keluarga Bani Hashim Selanjutnya Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Setian Pengertian Abasyah Abasyah menunjukkan Nenek moyang dari Al-Abbas Ali bin Abi Talib dan Nabi Muhammad Hal ini menunjukkan Kedekatan pertalian Keluarga antara Bani Abas Dengan Nabi Itulah sebabnya Kedua keturunan ini Sama-sama mengklaim bahwa Jabatan Khalifah harus Berada di tangan mereka Keluarga Abas mengklaim bahwa Setelah wafatnya Rasulullah Mereka lah yang merupakan Penerus dan penyambung Keluarga Rasul Sejarah berdirinya Kekuasaan Bani Abasyah Kekuasaan dimulai setelah Merebutnya dari Bani Umayyah Dan menaklukkan semua wilayah Kecuali Andalusia Bani Abasyah Merujuk kepada keturunan Paman termuda Nabi Muhammad Seperti yang diceritakan Dalam sejarah Peristiwa Israq Mi'raj Bani Abas bin Abdul Muttalib Dan itu sebabnya juga Masih termasuk kepada Bani Hasim Anggota dari Bani Umayyah Yang selamat Melarikan diri dari Damaskus Dan menuju Spanyol Dengan menyeberangi laut Lalu mendirikan Kekhalifahan Umayyah Keturunan Bani Umayyah Yang selamat Memerintah Spanyol Untuk waktu yang lama Bani Abasyah menjadi Dinastif Kekhalifahan Terlama sepanjang sejarah Berdirinya agama Islam Yang berkuasa mulai Tahun 750 Masehi Hingga 1258 Masehi Dan ibu kota Pemerintahan Dipindah ke Bagdad Dari Dasma Damaskus Pada 762 Masehi Dalam sejarah Berdirinya dinasti Abasyah Mereka memerintah Seluruh Asia Barat Dan Afrika Utara Bani Abasyah Lebih fokus Kepada Dataran Irak Dan Iran Daripada wilayah Pesisir Seperti Israel Suriah Lebanon Dan Benzir Bagdad dengan cepat Berkembang Menjadi Kota besar Dan maju Dihuni oleh Sekitar hampir Setengah juta orang Pada tahun 800-an Masehi Sistem pemerintahan Yang pertama Aspek Khilafah Yaitu Menyatukan Kekuasaan Agama Dan politik Kedua Aspek Wizarah Adalah Salah satu Aspek Dalam Kenegaraan Yang membantu Tugas-tugas Negara Atau Wazir Ketiga Aspek Kitabah Adalah Besarnya Pengaruh Wazir Dalam Pemerintahan Yang bertugas Membantu Tugas Negara Keempat Aspek Hijabah Adalah Aspek Yang menghalangi Berbagai interaksi Dengan Halifah Penyebab Runtuhnya Bani Abasyah Kemunduran Dan kehancuran Dinasti Bani Abasyah Yaitu Faktor Internal Yang terdiri Di atas Luasnya Kekuasaan Daulah Abasyah Berdirinya Dinasti Dinasti Kecil Perebutan Kekuasaan Di pusat Pemerintahan Persaingan Antarbangsa Kemerosotan Ekonomi Konflik Keagamaan Gaya hidup Bermewah-mewahan Dan bersenang-senang Korupsi Disamping Itu Banyak Negara Yang melepaskan Diri Bagdad Yang menyebabkan Kemerasotannya Menerimaan Pajak Yang merupakan Sektor Andalan Sementara Itu Banyaknya Pengaruh Dari Orang-orang Non-Arab Yang menyebabkan Pengeluaran Membengkak Pada 1258 Berakhirlah Dinasti Abasyah Setelah 500 Berkuasa Pengertian Dinasti Dinasti Turki Usmani Didirikan Pada Tahun 1300 Masehi Oleh Orang-orang Dari Suku Nomad Kayi Yang berasal Dari Asia Tengah Turki Usmani Adalah Populasi Berbahasa Turki Dan Kesultanan Usmania Yang berbentuk Dasar Kelas Militer Atas Penguasaan Negara Dan Informasinya Dapat Dipercaya Tentang Sejarah Awal Bangsa Turki Usmani Yang langka Mereka Mengambil Nama Turki Usmani Dari Bahasa Eropa Mereka Memperintah Sejak Tahun 1299 Sampai 1326 Selama 624 Tahun Sistem Pemerintahan Usman Lebih Banyak Mencurahkan Perhatian Kepada Usaha-usaha Untuk Memantapkan Kekuasaan Dan Melindungi Segala Macam Serangan Khususnya Bezantium Yang memang Ingin Menyerang Ekspansi Dimulai Dengan Menyerang Daerah Perbatasan Bezantium Dan Menaklukkan Kota Broresa Tahun 1317 Masehi Dan Broresa Dijadikan Sebagai Ibu Kota Kerajaan Putra Usman Orkan Memerintah Pada Tahun 1326 Sampai 1360 Masehi Ia Membentuk Pasukan Yang Tangguh Kemudian Dikenal Dengan Janiseri Untuk Membentangi Kekuasaannya Basis Kesatuan Ini Berasal Dari Pemuda Pemuda Tawanan Perang Kebijakan Kemiliteran Ini Lebih Dikembangkan Oleh Pengganti Orkan Yaitu Murad I Dengan Membentuk Sejumlah Kort Atau Cabang Cabang Janiseri Pembaharuan Secara Besar-besaran Dalam Tubuh Organisasi Militer Oleh Orkan Dan Murad Tidak Hanya Membentuk Perombakan Personil Pemimpinnya Saja Tetapi Juga Dalam Keanggotaannya Seluruh Pasukan Militer Dididik Dan Dilatih Secara Asrama Militer Dengan Pembekalan Semangat Perjuangan Menjadi Mesin Perang Yang Paling 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 Kuat Dan Memberikan Dorongan Yang Besar Sekali Bagi Penahluk Negeri Non Muslim Kemajuan Turki Usmani Perkembangan Ekspansi Turki Usmani Yang Sangat Luas Diikuti Dengan Kemajuan Kemajuan Di Berbagai Bidang Bidang Kemiliteran Dan Pemerintahan Salah Satu Menentukan Keberhasilan Ekspansi Usmani Dinasi Usmani Adalah Dinasi Yang Berani Berketalampiran Dan Ketangguhan Serta Kekuatan Militernya Yang Sanggup Bertempur Dimana Saja Dan Kapan Saja Hal Ini Karena Tabiat Bangsa Turki Sendiri Yang Bersifat Militer Berdisiplin Dan Patut Terhadap Al-Quran Penyebab Peruntuhnya Dinasi Turki Usmani Pemerintahan Sultan Turki Yang Kesepuluh Yaitu Sulaiman I Yang Memerintah Pada Tahun 1520 Sampai 1566 Merupakan Masa Pemerintahan Terpanjang Dibandingkan Dengan Sultan-Sultan Lainnya Selama Pemerintahannya Berhasil Meraih Kesuksesan Dengan Masuknya Beberapa Wilayah Negara Besar Turki Bahkan Mempersatukan Umat Islam Dengan Non-Muslim Di Bawah Kekuasaan Namun Di Sisi Lain Tanda-tanda Keruntuhan Juga Mulai Muncul Di Permukaan Pandangan Tersebut Lebih disebabkan oleh Ketergantungan Kerajaan Ini Kepada Kekuatan Politik Seorang Sultan Periode Keruntuhan Kerajaan Turki Usmani Termanifestasi Dalam Dua Periode Yaitu Yang pertama Periode Desentralisasi Yang Kemudian Pada Awal Pemerintahan Sultan Sultan Salim II Hingga Tahun 1683 Ketika Angkatan Bersenjata Turki Gagal Untuk Merebut Kota Vienna Untuk Kedua Kalinya Periode Kedua Yaitu Dekompresi Yang Terjadi Dengan Munculnya Anarki Internal Yang Dipadukan Dengan Lepasnya Wilayah Taklukan Satu Demi Satu Thank you Terima kasih Semua Terima kasih